Dua metrik yang banyak dilihat oleh investor community dan capital market adalah satu, price to GMV. Jadi GMV itu adalah gross value, total transaksi mereka yang berlalu lalang di platform tersebut, dikalikan multiple. Jadi itu salah satu metode untuk melihat valuasi perusahaan internet. Yang kedua adalah price to revenue. Jadi kita melihat revenue mereka setiap tahun berapa, kita dikalikan dengan multiple. Nah kita akan mendapatkan valuasi tersebut. Jadi untuk Gojek dan Tokopedia, kebetulan mereka sudah mengeluarkan angka bahwa GTV, GTV sama GMV itu mirip-mirip, 22 miliar USD. Jadi kita bisa kira-kira jika mereka mau IPO di 40 miliar USD dibagi 22, itu multiple-nya akan ada di kisaran 1,8 kali. which is oke karena bulan lalu kita melihat Grab juga announce IPO mungkin multiple-nya di kisaran 2 kali ya. Jadi itu bisa dibilang standar multiple baru untuk perusahaan internet di Asia Tenggara. Oke, dari sisi nilai IPO akan jadi sangat historik. Kemudian probability menurut Anda akan seperti apa antara nanti single listing atau dual listing di bursa lain, selain tentu saja kita harapkan di bursa efek Indonesia ini? Kita optimis bahwa mereka akan melakukan dual listing ya, satu di Indonesia, satu di Amerika. Mungkin kelebihan untuk IPO di Amerika Serikat adalah the depth of the capital market. Karena di sana banyak sekali uang-uang investor. Jadi jika typically kalau orang mau IPO, angkanya di atas 2 miliar USD, biasanya itu sudah menyebabkan di market capital america. dan yang kedua mungkin di sana education untuk tech company sudah jauh lebih pesat ya. Di sana banyak lebih mengerti bagaimana cara melihat perusahaan ride-hailing. Karena di sana sudah ada Uber dan Lex. Jadi ketika mereka melihat ride-hailing bisnis modelnya go to, lebih familiar seperti itu. Tapi at the same time, saya rasa juga penting IPO di bursa Indonesia. Karena satu ya ini pride of the nation ya, kebanggaan bangsa, namanya aja kan aplikasi karya anak bangsa. Dan yang kedua mungkin ada juga financial benefit yang mereka bisa dapatkan. Branding go to ini sudah sangat melekap di Indonesia. Bisa memberikan kesempatan untuk retail investors untuk partisip juga. Dan yang kedua ada capital gain tech saving. Jika mereka berhasil melakukan IPO di bursa Indonesia. Tapi dari sisi kesiapan market kita sendiri Pak Hendry, Anda memandang seperti apa? Meskipun iya dari sisi nilai IPO akan sangat besar dan bahkan historik. Tapi penyerapannya akan seperti apa sih kalau kita spesifik bicara pasar Indonesia? Jadi ada dua hal ya yang saya bisa sampaikan. Yang pertama, jika pilihan ini sudah besar sekali. Apalagi jika go to ini bisa divaluasi 35 sampai 40 miliar USD dan akan menjadi nomor dua atau nomor tiga di IHSG atau di LQ45, ini tuh menjadi a must own stock. Jadi semua orang harus punya. Banyak sekali portfolio manager yang akan melakukan indexing. Jadi kalau untuk lokal investor mereka banyak melihat GCI atau LQ45 sebagai macuan benchmarking mereka. Jika go to ini masuk ke top 5, karena sama halnya seperti saham-saham BKP lainnya, seperti BRI, BCA, Astra Unilever, itu semua orang punya di portfolio-nya. Jadi jika mereka melakukan indexing, benchmarking, itu mereka harus. Itu hal pertama. Yang kedua adalah new economy exposure. Jadi Indonesia ini bisa dibilang sangat terkenal dengan saham-saham dengan kategori value. Value atau commodity. Dimana 80% dari indeks kita itu isinya perbankan, konsumer, telekomunikasi. Nah, kita tuh nggak punya new economy exposure. jika sedangnya ada go to masuk perusahaan internet, salah satu perusahaan internet terbesar di Asia Tenggara. Itu saya rasa cerita yang sangat bagus untuk portfolio manager untuk menceritakan ke investor mereka juga. Oh, kita punya go to. Tahan super app, new economy exposure, dengan growth yang lebih tinggi. Seperti itu. Terima kasih.